Intro Halo Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Senani Putri Intan dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Sejumlah penghargaan diberikan kepada Sivitas Akademika Unhas yang berhasil menorehkan prestasi terbaiknya di tahun 2023. Pada Malam Anugrah Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin 2023. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Malam Anugrah Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin digelar pada Senin 18 Desember 2023 di Baruga Andi Pangeran Petarani Universitas Hasanuddin. Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir Unhas Abdullah Sanusi PhD dalam laporannya menyampaikan bahwa di tahun 2023 ini sebanyak 470 prestasi berhasil ditorehkan oleh mahasiswa baik di tingkat lokal, wilayah, nasional, bahkan internasional. Universitas Hasanuddin pun kerap kali menjadi tuan rumah untuk ajang kompetisi nasional. Bahkan memperoleh penghargaan sebagai perguruan tinggi berdedikasi pada puncak persembahan karya talenta emas Indonesia tahun 2023. Dalam mendukung pengembangan talenta dan soft skill mahasiswa, Prof. Dr. Gigi Muhammad Ruslin M. Kes, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, menyampaikan bahwa Unhas telah membuat peta jalan kemahasiswaan yang telah disingkronkan dengan kurikulum 2023. untuk mendukung aktivitas peningkatan prestasi dalam hal penalaran, minat, dan bakat mahasiswa. Begitu pula dalam hal penyiapan karir, untuk memenuhi iku perguruan tinggi, Unhas telah melakukan pembinaan karir bagi mahasiswa dan fresh graduate agar dapat segera mungkin diserap oleh dunia kerja. Pernyataan tersebut pun didukung oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Jamaluddin Jompa, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Universitas Hasanuddin adalah satu-satunya PTNBH dari Timur Indonesia. Ia optimis bahwa Unhas dapat menjadi top of the top university, sebagaimana slogan matahari terbit dari timur. Malam ini adalah malam yang berbahagia buat keluarga besar Unhas, karena di samping kita memberikan perhatian khusus dan memberikan anugerah kepada para mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kita juga kemudian menyemangati kepada yang lain bahwa sesungguhnya peluang untuk mahasiswa Unhas berprestasi di berbagai level nasional dan internasional itu sangat terbuka. Dan insya Allah pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan departemen akan memfasilitasi proses-proses untuk meraih prestasi yang lebih gemilang lagi. Dan tentu keluarga besar Unhas akan selalu bangga dengan prestasi-prestasi yang dicapai, yang diraih oleh saudara-saudara, adik-adik kita dari kalangan mahasiswa. Tunjukkan bahwa mahasiswa Unhas memang keren dan kita bisa insya Allah bersaing dengan para mahasiswa di seluruh tanah air. Tahun depan kita berharap semangat mahasiswa Unhas terus meraih prestasi gemilang di berbagai kanca pertandingan dan juga perlombaan. Insya Allah tahun depan kita akan mengikuti acara yang sama dengan jumlah medali, jumlah piala yang lebih banyak lagi. Dan ini artinya apa? Baik buat seluruh keluarga besar Universitas Asasanding. Rektor Unhas didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir mengucapkan selamat bagi para perai penghargaan yang telah berhasil mengharumkan nama kampus serta ucapan terima kasih bagi seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini demi terciptanya prestasi yang gemilang. Malah menugrah kemahasiswaan 2023 dimeriahkan pula oleh sejumlah persembahan seni dan olahraga dari UKM dan Lembaga Kemahasiswaan. Mulai dari tarian, paduan suara, lagu daerah, lagu dangdut, karate, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan yang sama sejumlah nominasi pun turut dibacakan. Di antaranya nominasi UKM olahraga, UKM seni dan penelaran, UKM khusus, nominasi dosen pendamping dan mahasiswa berprestasi, lembaga mahasiswa konten terinformatif dan terinteraktif, serta fakultas berprestasi terbaik UNHAS tahun 2023. Oke, halo semuanya. Jadi nama aku Regina Farnavila. Saat ini lagi belajar di ilmu hubungan internasional Universitas Sasanuddin. Dan Alhamdulillah malam ini aku dapat penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Sasanuddin di tahun 2023. Tentu saja perasaan pertamanya senang ya, tapi yang kedua juga perasaan senangnya itu datang dengan perasaan responsibility atau tanggung jawab. Karena aku tahu menjadi mahasiswa berprestasi bukan cuma sekedar gelar aja gitu ya, tapi ada juga hal-hal yang perlu aku tunjukkan supaya bisa menginspirasi teman-teman, khususnya mahasiswa yang ada di Universitas Sasanuddin. Maka dari itu aku selalu berusaha untuk meraih prestasi-prestasi lainnya dan tetap menjadi teman, menjadi mahasiswa yang baik juga bagi yang ada di UNHAS. Sempat ditutup beberapa waktu lalu, fitur TikTok Shop kembali muncul di aplikasi TikTok. Berbeda dengan sebelumnya, TikTok Shop kini hadir dengan menggandeng platform e-commerce lokal, yakni Tokopedia. Seperti apa tanggapan para pengguna TikTok Shop dengan kembalinya TikTok Shop dalam versi baru ini? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. TikTok Shop merupakan salah satu fitur dari aplikasi TikTok yang memungkinkan penggunanya untuk mengiklankan, menjual maupun membeli produk via online. TikTok Shop resmi ditutup pada 4 Oktober lalu oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. TikTok Shop yang merupakan aplikasi berbasis media sosial, hanya diperbolehkan untuk memfasilitasi promosi, bukan transaksi. Keputusan tersebut diambil untuk melindungi usaha kecil dan menengah. Tepatnya 12 Desember lalu, TikTok Shop secara resmi kembali dibuka. Berbeda dengan sebelumnya, kini TikTok Shop hadir dengan kolaborasi bersama salah satu platform e-commerce lokal asal Indonesia, Tokopedia. Dikutip dari CNN Indonesia, tak tanggung-tanggung, TikTok menyuntik modal sebesar 1,5 miliar USD atau senilai dengan 23,4 triliun kepada PT Tokopedia. Jumlah tersebut menjadikan TikTok menggenggam saham sebesar 75% dalam korporasi tersebut. Dilansir dari CNBC Indonesia, Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia akan dikombinasikan di bawah PT Tokopedia, di mana TikTok akan memiliki pengendalian atas PT Tokopedia. Fitur layanan belanja dalam aplikasi TikTok di Indonesia akan dioperasikan dan dikelola oleh PT Tokopedia. Impact-nya ditutupnya TikTok Shop pertama itu para afiliator itu pasti berpindah ke platform lain, pindah ke marketplace lain untuk menjadi afiliator. Tapi di sisi lain juga kayak tentunya pasti banyak kreator-kreator yang sudah besar di TikTok, terus tiba-tiba TikTok hilang otomatis mereka pasti juga apa ya namanya bukan redup tapi apa lagi apa namanya mencoba lagi untuk lebih bersemangat lagi gitu kayak mulai dari nol lagi gitu karena memang dia kan besarnya di TikTok terus pindah ke platform lain pasti otomatis dia mulai dari nol lagi gitu sebenarnya. Tapi kalau misal dari pribadi sendiri, kan saya juga salah satu afiliator, otomatis juga ada beberapa pokok-tokok yang ada di TikTok itu juga kasih barang, barter atau apapun itu, terus di TikTok Shop ditutup otomatis kita juga yang sudah dikasih tanda kutip endorse gitu tidak bisa upload di TikTok gitu. paling kayak tadi di upload, ditindahkan ke platform lain gitu. Terus, apalagi tadi, terus kita beralihnya, kita beralih ke platform lain untuk pembelanjaan online karena memang kan kemarin itu banyak banget orang yang beli TikTok karena ongkirnya yang lumayan murah terus juga banyak diskon-diskon menarik apalagi kalau live gitu-gitu pokoknya. Jadi, setelah tidak ada TikTok Shop, pindah ke platform yang lain walaupun agak-agak mahal tapi nggak apa-apa. Ya, itulah pokoknya. Kembalinya TikTok Shop dalam jajaran platform belanja online ini menjadi angin segar bagi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM maupun afiliator di TikTok Shop. Setelah sempat diharuskan untuk beralih ke platform e-commerce lain, para pengguna TikTok Shop dapat kembali melakukan transaksi di salah satu fitur aplikasi TikTok ini. Kalau misalnya pengalaman saya selama pengguna TikTok Shop ini, kalau misalnya kemarin ditutup pun sebenarnya nggak begitu berpengaruh kepada tingkat pembelian saya soalnya masih ada media, eh, platform lain kayak Shopee, jadi beralih ke situ. Soalnya kan penggunaan ini lebih memudahkan aja sih ya. Kalau misalnya kita ke toko, kita kan belum buang waktu, terus harganya memang rada jumplang sama di platform ini untuk harga-harga online, makanya saya lebih memilih untuk menggunakan platform untuk belanja online. Seperti itu. Operasi TikTok Shop ini masih dalam masa uji selama 3 hingga 4 bulan ke depan. Langkah besar yang diambil oleh TikTok dan Tokopedia ini tentunya diharapkan memiliki prospek yang besar ke depannya. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhaz Nili hanya di Unhaz TV. Saya Senenya Putri Intan beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax